Halo teman-teman, kali ini kita bakal membahas sebuah kasus yang bikin warga di Kampung Serang, Desa Taman Rahayu, Kecamatan Setu, Kebubatan Bekasi, heboh banget nih. Kejadian ini terjadi pada tanggal 27 Juni kemarin, di mana warga tiba-tiba berbondong-bondong datang ke rumah seorang pria yang bernama Asep Sepudin. Dan si Asep ini dikenal sebagai seorang juragan aksesoris yang cukup sukses di kampungnya. Bagi itu, sang istri memberi kabar mengejutkan bahwa Asep sudah meninggal dunia tadi malam. Kabar duka ini tentu membuat warga kaget dan langsung datang untuk memberikan penghormatan terakhir. Siang itu, jenazah Asep pun dikebumikan dengan suasana yang penuh haru. Tidak ada yang curiga, semua terlihat normal. Seperti layaknya sebuah kejadian duka yang menimpa siapa saja. Istri dan keluarga Asep juga tampak sangat berduka. Namun, siapa sangka dua minggu kemudian, sebuah fakta mengejutkan perlahan mulai terkuat. Fakta ini bikin orang-orang yang awalnya cuma merasa kehilangan, malah jadi bertanya-tanya. Ada apa sebenarnya dengan kematian Asep Sepudin ini? Ternyata, dibalik kesedihan itu, tersimpan sebuah misteri yang benar-benar bikin bulu kuduk merinding. Kematian Asep yang awalnya dianggap wajar, mulai terungkap sebagai sesuatu yang lebih dari sekedar takdir. Ada tanda-tanda yang mengindikasi bahwa kematian Sanjura dan aksesoris ini mungkin bukan sebuah kejadian biasa. Orang-orang pun mulai memperhatikan detail-detail kecil yang sebelumnya terlewat. Dan dalam video kali ini, kita bakal membahas fakta-fakta dan mengulas secara mendalam, apa saja yang sebenarnya terjadi di balik kematian Asep Sepudin. Kita akan mengungkap siapa saja yang terlibat, bagaimana kronologinya, dan apa yang sebenarnya terjadi di hari itu. Di sebuah rumah sederhana di Kampung Serang, Kecamatan Setu, tinggal sebuah keluarga yang tampak begitu bahagia. Keluarga ini dipimpin oleh Asep Sepudin, seorang kepala keluarga yang dikenal baik oleh tetangganya. Bersama istrinya, Juhariah, mereka telah membesarkan tiga anak yang penuh kasih sayang. Silvia Nur Alfiani adalah anak pertama dari pasangan ini. Gadis yang mendiri dan selalu membantu orang tuanya. Di belakangnya ada dua adik yang juga menjadi bagian dari keluarga yang tampak harmonis ini. Dalam keseharian, keluarga ini terlihat hidup damai tanpa masalah yang berarti. Mereka menjalani hidup seperti layaknya keluarga yang bahagia, menjaga satu sama lain. Berbagi cerita di meja makan dan menghadapi segala rintangan bersama. Tetangga-tetangganya pun sering mengatakan bahwa keluarga Asep adalah salah satu keluarga ideal di kampung itu. Tak pernah ada pertengkaran besar, tak ada tanda-tanda masalah yang mencolok. Banyak yang melihat keluarga ini sebagai contoh keluarga yang diidamkan oleh banyak orang. Kehidupan mereka tampak berjalan mulus. Suami istri yang kompak, anak-anak yang ceria, dan rumah yang selalu dipenuhi canda dan tawa. Namun, pada tanggal 17 Juni 2024 kemarin, ada sesuatu yang tak beres terjadi di rumah yang selama ini terlihat damai. Johariah, sang istri, dan Silvia, anak sulungnya, ternyata sedang merencanakan sesuatu yang sangat jahat. Mereka memutuskan untuk menghilangkan nyawa kepala keluarga mereka, yaitu Asep Sembudin. Rencana ini bukan sekadar ide spontan, melainkan sudah dipikirkan dengan matang, dan mereka siap untuk mengeksekusinya pada malam itu. Malam itu, Asep duduk santai di ruang tamu rumahnya. Seperti biasa, ia menghabiskan waktu berbincang hangat dengan anak-anaknya dan istrinya. Suasanya tampak normal, tak ada yang mencurigakan. Sebagai istri dan anak yang terlihat baik, Johariah dan Silvia menawarkan Asep minuman favoritnya, yaitu soda susu. Namun, tanpa sepengetahuan Asep, minuman itu sudah dicampur dengan cairan berbahaya, yaitu soklin, yang jelas sangat mematikan. Tapi di tengah rencana yang keji ini, hati Silvia mulai goyah. Sebagai seorang anak, rasa Iba tiba-tiba menyergapnya. Ia merasa ragu dan tidak tegang membunuh ayahnya dengan sekejam itu. Ketegangan pun terjadi di dapur. Ibu dan anak ini berdebat diam-diam tentang apakah mereka harus melanjutkan rencana mengerikan itu atau tidak. Akhirnya, malam itu rencana busuk mereka gagal total. Niat buruk yang sudah dirancang sedemikian rupa batal dijalankan, setidaknya untuk saat itu. Setelah rencana mereka gagal pada tanggal 17 Juni, Juhariah dan Silvia tidak menyerah begitu saja. Dalam rentang tanggal 18 hingga 23 Juni, mereka terus mencari cara untuk melanjutkan niat jahat mereka. Meski sempat goyah, tekad mereka semakin kuat untuk menghilangkan nyawa Asep. Akhirnya, pada tanggal 24 Juni, mereka memutuskan untuk mencoba lagi. Malam itu, seperti biasa, keluarga ini menghabiskan waktu bersama di ruang keluarga, berbincang santai tanpa kecurigaan dari Asep. Juhariah dan Silvia kembali menyusun rencana dengan rapi. Kali ini, mereka memilih minuman Floridina, minuman favorit Asep. Namun, di dalamnya sudah dicampurkan juga cairan pembersih, yaitu Soklin. Dengan raut wajah yang tenang, mereka berpura-pura seperti biasanya, menawarkan minuman tersebut kepada Asep, yang tentu saja tidak curiga sedikitpun. Asep menerima minuman itu, dan tanpa berpikir panjang, ia mulai meneguknya. Tapi, malam itu tidak berjalan sesuai harapan mereka. Maka, baru saja Asep meminum sedikit dari Floridina tersebut, dia merasa ada yang aneh dengan rasanya. Dia langsung berhenti minum, dan memeriksa rasa minuman itu dengan ragu. Kok rasanya kayak Soklin ya? Tanya Asep sambil menatap gelasnya dengan heran. Juhariah dengan cepat merespons, pura-pura tenang, lalu menjawab, mungkin gelasnya kurang bersih waktu dicuci tadi. Mendengar jawaban itu, Asep sedikit merasa lega, tapi tetap tak berani melanjutkan minum. Ia memutuskan untuk membuang sisa minuman itu kewastafel. Dengan itu, rencana Juhariah dan Sylvia lagi-lagi gagal. Meski mereka sudah berusaha sedemikian rupa, Asep masih lolos dari maut malam itu. Di sisi lain, Juhariah dan Sylvia mulai merasakan tekanan yang semakin besar. Mereka sadar bahwa setiap percobaan yang gagal ini mungkin akan membuat kecurigaan muncul dari Asep. Namun, niat buruk mereka sepertinya masih belum hilang. Rencana demi rencana terus mereka susun. Berharap kali berikutnya tidak akan ada kesalahan lagi. Pada tanggal 25 Juni, niat Juhariah dan Sylvia semakin bulat. Kali ini, mereka tidak ingin lagi mencoba cara yang setengah-setengah. Mereka memutuskan untuk menghabisi nyawa Asep secara langsung. Namun, mereka sadar bahwa melakukannya hanya berdua tentu tidak akan mudah. Asep adalah pria yang lebih kuat secara fisik dibandingkan mereka. Sehingga, mereka membutuhkan bantuan tambahan untuk memastikan rencana ini berhasil. Sylvia kemudian menghubungi pacarnya yang bernama Hagisto Pramada. Hagisto pun setuju untuk ikut dalam rencana tersebut. Malam itu, tanpa sepengetahuan Asep, Hagisto mengendap-endap masuk ke dalam rumah mereka. Dalam percakapan yang singkat namun penuh niat jahat, Hagisto mengusulkan agar mereka bertiga bekerjasama untuk mengeksekusi rencana tersebut. Johariah dan Sylvia langsung sepakat. Mereka yakin, dengan tiga orang, rencana ini pasti akan berjalan mulus. Rencana mereka adalah menunggu Asep tertidur. Malam itu, mereka terus memantau gerak-geri Asep. Berharap dia segera tidur. Asep sendiri tidak tahu apa yang sedang dipersiapkan oleh istri, anak, dan pacar anaknya. Dengan tenang, ia tetap menjalani malam seperti biasa. Berbincang dan melakukan aktivitasnya tanpa curiga. Namun, yang tak mereka sangka, Asep tidak segera tidur. Jam terus berputar hingga larut malam. Tetapi, Asep masih terjaga. Ketiga orang itu semakin tidak sabar. Mereka sudah menunggu lama. Berharap Asep segera tidur agar rencana bisa dijalankan. Namun, rasa lelah mulai mengosai mereka. Akhirnya, karena terlalu lelah menunggu, Joharia, Sylvia, dan Hagisto memutuskan untuk menunda rencana mereka hingga esok hari. Mereka berharap besok akan ada kesempatan yang lebih baik untuk melaksanakan niat jahat tersebut tanpa halangan. Tanggal 26 Juni, yaitu pada sore hari, Asep dan seluruh keluarganya keluar rumah untuk makan malam bersama. Mereka tampak seperti keluarga yang bahagia, berjalan-jalan santai sambil melepas penat. Asep tidak merasakan apapun yang mencurigakan dari istri dan anaknya. Seperti keluarga pada umumnya, mereka tampak rukun dan menikmati waktu bersama. Namun, dibalik senyuman dan obrolan ringan itu, Joharia dan Sylvia sudah menyusun rencana kejam yang akan mereka jalankan pada malam itu. Setelah pulang dari makan malam, Joharia dan Sylvia tetap tenang sambil menunggu Asep tertidur. Mereka sudah sepakat bahwa malam ini, apapun yang terjadi, nyawa Asep harus diakhiri. Seperti malam-malam sebelumnya, Asep tetap terjaga hingga larut malam, membuat ketiga pelaku ini harus bersabar. Hingga akhirnya, di atas sofa di ruang tamu, Asep tertidur juga. Momen inilah yang mereka tunggu-tunggu. Dan, adik-adik Sylvia sudah tertidur di kamarnya masing-masing, membuat suasana rumah semakin sunyi. Untuk memastikan tidak ada yang mengenali mereka, Joharia, Sylvia, dan Hagisto ini, mereka itu memakai helm, menutupi wajah mereka sebelum mulai beraksi. Pukul setengah empat pagi, mereka pun bergerak. Tanpa peringatan, mereka menyerang Asep yang sedang terlelap di sofa. Joharia memegang erat tangan Asep. Sementara, Sylvia dengan cepat melakban kakinya agar tidak bisa bergerak. Kemudian, Hagisto yang penuh dengan amarah duduk di atas badan Asep, menahan tubuhnya agar tidak bisa melawan. Dengan brutal, Hagisto mulai menghujani Asep dengan pukulan menggunakan helm. Sementara itu, dia juga mencekik leher Asep dengan keras, membuatnya kesulitan untuk bernafas. Asep yang tidak siap menghadapi serangan mendadak ini tidak punya kesempatan untuk melawan. Setelah beberapa saat, Asep tidak lagi bergerak. Tubuhnya yang lemas tergeletak di sofa, tak sadarkan diri. Setelah yakin bahwa Asep telah kehilangan nyawanya, mereka pun berhenti. Pada pagi itu, yaitu pada tanggal 27 Juni, kepala keluarga yang selama ini mereka kenal telah dinyatakan meninggal. Dengan tragis, di tangan orang-orang yang seharusnya melindunginya. Rencana keji mereka akhirnya berhasil. Asep kini terbaring kaku di ruang tamu, tak bernyawa. Setelah memastikan bahwa Asep benar-benar sudah meninggal, Juharia, Sylvia, dan Hagisto ini tidak langsung berhenti. Rasa puas belum cukup untuk mengakhiri rencana malam itu. Mereka kemudian melanjutkan aksi mereka dengan mengambil ponsel milik Asep. Hagisto yang sudah terbiasa dengan teknologi, langsung menggunakan ponsel itu untuk melakukan transaksi pinjaman online yang mengatasnamakan Asep. Dan mereka pun berhasil mencairkan dana sebesar 56 juta rupiah dari pinjaman online tersebut. Seakan belum cukup, mereka juga mengambil uang Asep yang tersimpan di ATM-nya sebesar 10 juta rupiah. Jadi, total uang yang berhasil mereka kuasai malam itu mencapai 66 juta rupiah. Uang yang diambil dari Asep yang sudah tak bernyawa itu seolah menjadi hadiah bagi ketiga pelaku. Uang yang telah mereka dapatkan itu sudah direncanakan untuk berbagai kebutuhan Hagisto. Yaitu, pembagiannya sebesar 20 juta rupiah akan digunakan untuk melunasi hutang pinjaman online milih Hagisto. Kemudian, sebagian dari uang itu juga akan digunakan untuk membayar kredit BRI yang telah lama menumpuk. Tak hanya itu, Hagisto bahkan berniat membeli iPhone 15 terbaru dengan uang hasil dari aksi kejam ini. Selain itu, sisa uang yang mereka dapatkan akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari termasuk makan-makan dan kebutuhan hidup Hagisto dan mungkin juga keluarga Sylvia. Dengan uang sebanyak itu, mereka berpikir bahwa kehidupan mereka akan lebih mudah untuk kedepannya. Namun, apa yang mereka lakukan malam itu tidak hanya soal luang. Tindakan yang dilakukan oleh Joharia, Sylvia, dan Hagisto adalah hasil dari niat buruk yang jauh lebih dalam. Di balik setiap rencana yang mereka jalankan, tersimpan kejahatan yang tak hanya melibatkan pembunuhan, tetapi juga pengkhianatan terbesar terhadap seorang kepala keluarga. Dan pada pagi harinya, Joharia segera mengumumkan kepada warga bahwa suaminya, Asep Saipuddin, telah meninggal dunia tadi malam. Dengan penuh kesedihan yang tampak, ia berkilah bahwa penyebab kematian suaminya adalah akibat terbentur dan tertimpa lemari. Joharia menceritakan bahwa malam itu terjadi keributan hebat antara mereka yang membuat Asep meregang nyawa di tangannya. Namun, beberapa warga mulai merasakan kecurigaan. Mereka tidak mendengar suara keributan apapun dari rumah Asep semalam, yang seharusnya cukup keras untuk didengar tetangga. Meski begitu, warga memilih untuk berperasangka baik. Namun, ada satu orang yang tidak bisa begitu saja menerima penjelasan Joharia. Dia adalah Ahmad Wayudi, adik Asep. Merasa ada kejanggalan dengan kematian kakaknya. Ketika melihat jenazah Asep, Ia menemukan beberapa bekas luka yang tidak wajar di tubuh kakaknya. Ada luka lebam di area mata sebelah kanan, bibir Asep yang robek dengan sisa darahnya, dan lehernya yang memiru dengan bekas cakaran. Semua itu membuat Ahmad semakin yakin bahwa kematian Asep tidak semudah yang diungkapkan oleh Joharia. Dan Ahmad mulai berpikir, semua luka itu tidak mungkin terjadi hanya kerana sebuah keributan. Lagipula, Asep jauh lebih besar dan kuat dibandingkan Joharia. Jika mereka bertengkar, sangat tidak mungkin Asep akan kalah. Namun, ketika ia ingin mempertanyakan lebih lanjut tentang kejanggalan ini, ayah Ahmad segera menyuruhnya untuk tidak memperkarakan hal tersebut. Sang ayah meminta agar Ahmad untuk segera mengumpulkan jenazah kakaknya, dan tidak membuat masalah menjadi lebih besar. Namun, di dalam benaknya, rasa curiga dan tanda tanya tentang kematian kakaknya tetap menggelayuti pikirannya. Pada siang itu, jenazah Asep pun akhirnya dikebumikan. Momen itu seharusnya menjadi waktu berduka bagi keluarga. Tetapi, di dalam hati Ahmad, ada sesuatu yang terus memanggilnya untuk mencari tahu lebih dalam mengenai apa yang sebenarnya terjadi pada malam yang fatal itu. Sebuah perasaan bahwa ada yang tidak beres, dan bahwa keadilan untuk kakaknya belum sepenuhnya terpenuhi. Kepergian Asep meninggalkan luka mendalam bagi keluarga, kerabat, kerewan, dan teman-temannya. Tidak ada yang menyangka bahwa Asep akan pergi secepat itu. Di mata tetangga dan karyawannya, Asep adalah sosok yang dikenal baik, dan kehadirannya akan sangat dirindukan. Suasana duka menyelimuti rumahnya. Sementara, orang-orang terdekat berusaha menerima kenyataan bahwa sang kepala keluarga yang mereka kenal telah tiada. Dan pada tanggal 11 Juli 2024, segalanya berubah ketika Ahmad Wahyudi, andik kandung dari Asep, menerima sebuah panggilan telepon yang mengejutkan dari Customer Service, salah satu aplikasi pinjaman online. CS tersebut memberitahu bahwa Asep memiliki tagihan pinjaman yang diambil pada tanggal 27 Juni, hari di mana Asep meninggal. Mendengar hal itu, Ahmad langsung merasa ada yang tidak beres. Bagaimana mungkin saudaranya yang sudah tiada masih terlibat dalam transaksi pinjaman. Rasa curiga semakin menguat saat Ahmad mulai menelusuri jejak transaksi di rekening embanking milik Asep. Ternyata, pada hari yang sama dengan kematian Asep, ditemukan beberapa transaksi mencurigakan, termasuk pencairan dana dari aplikasi pinjol dan beberapa transaksi uang keluar. Ahmad semakin merasa bahwa ada sesuatu yang sangat aneh dengan apa yang terjadi. Tidak bisa dipercaya bahwa kakaknya terlibat dalam hal seperti ini setelah meninggal. Dengan perasaan yang campur adu antara bingung dan marah, Ahmad tahu ia tidak bisa diam saja, tanpa ragu, kemudian ia segera melaporkan temuan ini kepada pihak kepolisian. Ia ingin agar kasus ini diselidiki lebih lanjut. Karena ada kemungkinan bahwa kematian kakaknya tidak sekedar kecelakaan, melainkan ada kejahatan yang lebih besar yang terlibat di baliknya. Ahmad merasa sudah saatnya untuk mencari keadilan, dengan harapan bahwa kebenaran akan tercapai. Ahmad bersikeras untuk mendapatkan jawaban mengenai apa yang sebenarnya terjadi pada malam tragis itu. Ia tahu bahwa kebenaran harus terungkap, dan kepergian asep tidak boleh dibiarkan sia-sia. Berbagai pertanyaan menggantung di benaknya, dan ia bertekan untuk mencari semua fakta yang mungkin tersembunyi di balik kematian kakaknya tersebut. Setelah menerima laporan dari Ahmad, pihak kepolisian segera memprosesnya, dan memutuskan untuk melakukan eksihumasi terhadap makam asep. Kemudian, keputusan ini tentunya membuat geger warga di Kecambatan Setu, mengingat jenazah asep telah dimakamkan dua minggu yang lalu. Banyak yang merasa heran dan bertanya-tanya, mengapa polisi sampai harus menggali kembali makam asep. Namun, pihak kepolisian memiliki alasan kuat di balik tindakan ini. Setelah jenazah asep dikeluarkan dari makamnya, maka dilakukanlah autopsi untuk mengungkap penyebab kematian yang sebenarnya. Hasil autopsi tersebut menunjukkan kejanggalan-kejanggalan yang mencolok, dan polisi pun mulai menyelidiki lebih dalam. Setelah menganalisa sima bukti dan fakta yang ada, polisi akhirnya menyempulkan bahwa asep adalah korban pembunuhan. Dan temuan ini mengejutkan banyak orang, terutama bagi mereka yang mengenal asep sebagai sosok yang baik dan bersahabat. Polisi kemudian mengembangkan kasus ini dan memanggil anggota keluarga asep, termasuk istri dan anaknya, untuk diperiksa. Saat pemeriksaan berlangsung, maka terungkaplah sebuah fakta mengejutkan bahwa istri asep, Joharia, serta anaknya Sylvia, terlibat langsung dalam pembunuhan sang kepala keluarga. Keterlibatan mereka membuat warga semakin terkejut, karena selama ini mereka dikenal sebagai keluarga yang harmonis, dan tidak ada tanda-tanda perselisihan sedikitpun. Namun, proses interogasi belum berhenti sampai di situ. Ketika polisi menggali lebih dalam, mereka menemukan satu pelaku tambahan, yaitu pacarnya Sylvia yang bernama Hagisto Pramada. Ternyata, Hagisto juga ikut membantu Joharia dan Sylvia dalam mengeksekusi asep pada malam nahas itu. Penemuan ini semakin menambah kerumitan kasus, dan semua orang bertanya-tanya, Bagaimana bisa sebuah keluarga yang terlihat bahagia, bisa terjerumus ke dalam tindakan keji seperti ini? Kini, semua pelaku telah ditangkap dan sedang menjalani proses hukum. Kasus ini bukan hanya menjadi sorotan di kecematan setu, tetapi juga menarik perhatian masyarakat luas. Banyak yang ingin tahu bagaimana kisah tragis ini bisa terjadi, dan bagaimana kejahatan bisa muncul dari dalam keluarga sendiri. Jadi, satu pertanyaan besar masih menggantung, apa yang sebenarnya mendorong mereka untuk melakukan tindakan yang tidak termaafkan ini? Interogasi oleh pihak kepolisian terus dilakukan untuk mencari tahu motif dibalik pembunuhan asep. Setiap pelaku diberikan kesempatan untuk mengungkapkan alasan dibalik tindakan keji mereka, dan satu persatu dari mereka mulai mengakui semua kejahatan yang telah mereka lakukan. Ternyata, mereka memiliki motif yang berbeda-beda dalam kasus ini. Yang membuat kasus ini semakin rumit. Juhariah sebagai istri asep, mengungkapkan bahwa ia tegang melakukan pembunuhan tersebut, karena merasa sakit hati. Menurutnya, asep tidak bisa memenuhi nafkah keluarganya dengan baik. Ia hanya diberi uang 100 ribu per hari sebagai nafkah, yang tentu saja tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Selain itu, Juhariah juga memiliki hutang kepada teman-temannya, dan asep tidak mau membayarkan hutang tersebut. Dengan semua beban yang dipikulnya, ia merasa teresak dan mengambil langkah yang sangat kejam. Di sisi lain, Sylvia, anak asep, memiliki motif yang berbeda. Ia merasa hubungannya dengan pacarnya Hagisto, yang sudah terjalin selama 4 tahun, tidak mendapatkan restu dari ayahnya. Rasa frustasi dan ketidakpuasan terhadap larangan tersebut, membuatnya terjebak dalam konflik emosional. Baginya, cinta kepada Hagisto jauh lebih penting daripada kepatuhan kepada ayahnya, dan ia pun terjerumus dalam rencana busuk yang melebatkan ibu dan pacarnya. Dan Hagisto sendiri mengungkapkan sakit hati terhadap asep. Hubungannya dengan anak asep tidak direstui, dan saat ia bertamu ke rumah asep, ia merasa asep adalah orang yang sombong dan tidak mau mengobrol dengannya. Kesan ini membuat Hagisto semakin bertekad untuk membuktikan bahwa cinta mereka layak diperjuangkan, meskipun harus melalui jalan gelap. Kemudian ada juga asumsi lain yang mengatakan bahwa istri asep mendapat kabar dari anaknya, yaitu Sylvie, kalau ayahnya baru saja membeli HP baru, tanpa sempat ketahuan ibunya. Dia berasumsi bahwa kemungkinan ayahnya selingkuh, tapi setelah diselidiki lebih dalam oleh pihak kepolisian, ini hanyalah asumsi mereka saja tanpa adanya bukti. Dengan semua pengakuan yang terungkap, pihak kepolisian semakin yakin bahwa kasus ini adalah hasil dari ketidakpuasan, rasa sakit hati, dan cinta yang terlarang. Motif-motif ini menciptakan gambaran yang lebih jelas tentang bagaimana sebuah keluarga bisa terjerumus ke dalam kejahatan. Kini semua pelaku harus mempertanggungjawabkan tindakan mereka dan menghadapi konsekuensi dari pilihan yang telah mereka buat. Semoga almarhum asep tenang di alam sana dan diampuni segala dosa-dosanya. Oke guys, sekian dulu video kita pada kesempatan kali ini. Semoga ini bisa menambah sedikit informasi tentang kejadian kriminal yang terjadi di negara kita tercinta, Indonesia. Dan jangan lupa dukung channel ini dengan like, komen, dan subscribe agar kamu tidak tertinggal untuk video-video lainnya. Terima kasih sudah berkunjung. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye. Sampai jumpa di video berikutnya. 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 Terima kasih.